Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan manusia aku yang mengangkat tema berkaitan dengan saksi palsu. Kiai Sarif akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ismail, kami ulangi intinya, apa yang harus dilakukan ketika kita menyaksikan kesaksian palsu? Baik, terima kasih Pak Ismail. Semua yang bersifat kepalsuan pasti menyakitkan. Gak enak banget Ibu, diberikan cinta palsu. Enak apakah gak? Dibelih emas malakinya 10 gram, emasnya palsu. Pokoknya semua yang palsu pasti menyakitkan. Dan saksi palsu adalah dia bagian dari dosa-dosa yang besar. Yang besar dari yang besar gitu, dosa-dosa besar. Lalu bagaimana kita menyikapi kalau menghadapi orang-orang yang bersaksi palsu? Maka tugas mulia dari Allah yang diberikan kepada kita termaktub dalam surat Al-Imran ayat 104. Ini kan termasuk perbuatan mungkar, perbuatan yang keji. Maka bagi mereka yang berkecimpung dalam hal berhadapan dengan orang-orang yang bersaksi palsu, inti kudu punya kekuatan untuk berjuang di jalan Allah mencegah kemungkaran. Brabek nih kalau orang saksi palsu. Orang yang benar jadi kena akibat daripada orang yang bersaksi palsu. Makanya buat para penegak hukum ya, bapak polisi dan semua yang menjadi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah. Kalau ketemu sama orang yang bersaksi palsu, jangan pakai dikasih ampun. Ini orang yang paling jahat di permukaan bumi. Kenapa? Karena mereka akan melimpahkan satu dosa, satu kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Potensi hianat ada pada orang yang bersaksi palsu. Hati-hati kalau sekarang saudaranya dikhianati, jangan-jangan nanti negerinya dikhianati. Karena jemaah kita cukup mendapatkan pelajaran dari peristiwa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Ketika Nabi berpesan akan datang satu zaman di mana akan bermunculan para pendusta. Jadi kalau kita ngadepin ada orang yang bersaksi palsu, tegas kita harus berkata bahwa cari sampai kebenaran itu dapat. Jangan kemudian dipercaya lagi orang itu bersaksi. Cuman kan kadang aneh, udah bohong sekali masih aja dikasih kesempatan. Udah bohong disini, enggak enggak disini kejadiannya disono. Orang kalau udah sekali punya potensi bohong, bila dia tidak bertobat akan berdusta dengan dusta-dusta yang lain. Buat menutupi kedustaan yang telah dia lakukan. Jadi jemaah dan mas Agung khususnya, kita kadang-kadang banyak kedapatan orang yang goyang. Dia punya keteguhan dalam memegang kebenaran kalau udah diaduk beradepan sama urusan dunia. Disogok, dikasih, disuap, udah akhirnya dia jadi pelok. Jadi enggak jelas ngomong tentang kebenaran. Padahal engkau bersekongkol dengan seorang yang melakukan kedustaan, maka engkau mendapatkan dosa sama seperti melakukannya waliyahatubillah. Nah, Kiyai kalau kita perhatikan seringkali kita justru bersikap takut ketika memberikan kesaksian yang benar. Karena ancamannya bukan sekedar personal, tetapi keluarga. Akhirnya mengambil level iman yang paling rendah. Dia diam tetapi mengingkari. Ya, memang ini salah satu bentuk kasih sayang baginda Rasulullah. Jadi pada saat engkau tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, dengan sebab apapun, maka minimal hatimu menolak untuk itu. Tapi kita memberikan seringkali kepada mereka penegak hukum, yang mereka dipayungi oleh payung hukum, dan dibungkus dengan sebuah semangat undang-undang untuk menegakkan kebenaran. Ini yang ingin kita suarakan. Kalau memang kemudian beresiko kepada seseorang, karena ini terjadi di masa Rasulullah, seorang sahabat yang dia kemudian berkata sesuatu, tapi di hatinya demi untuk menyelamatkan, maka itu dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Tetapi kalau mereka kemudian punya wewenang untuk itu, dari mimbar mulia ini saya ingin menyuarakan, sampaikan kebenaran, karena rakyat Indonesia pasti mencintai kebenaran dan kejujuran. Masya Allah, baik terima kasih guys.